Kisah Pendekar Bongkok, Jilib 17 Setelah merasa puas membelai tubuh mereka dengan dalih memandikan mereka, dia pun menyuruh mereka keluar dari bermandi, mengeringkan tubuh yang basah itu dengan kain, kemudian memerintahkan mereka berbaring di atas tempat tidur dan menutupi tubuh telanjang mereka dengan selimut. Dia melarang mereka mengenakan pakaian kembali, dengan alasan bahwa semua pakaian mereka sudah ternoda oleh hawa seluman. Setelah kedua orang gadis itu merebahkan diri bersembunyi ke dalam selimut, Bong Sian Jin lalu duduk bersila dengan santainya di tepi pembaringan, pura-pura bersemedi sambil menanti datangnya malam. Hari telah mulai senja dan sebentar lagi malam tiba. Dukun itu hendak menanti datangnya malam agar apa yang akan dilakukannya itu dapat kelak dia timpakan kepada siluman merah. Ia pun telah siap dengan pedang kayu yang sudah diletakannya di atas pangkuannya, dan mempersiapkan pula bubuk darah hanjing di dalam sebuah botol. Malam pun tiba. Dukun Bong menyalakan dua batang lilin di atas meja sehingga dalam kamar itu suasana remang-remang akan tetapi cukup terang. Sampai jauh malam, tidak terjadi sesuatu di dalam kamar itu. Dua orang gadis yang tadinya bicara berbisik-bisik, kini berdiam diri, menanti dengan ketakutan. Setiap ada suara sedikit saja di luar kamar, membuat mereka saling rangkul dengan tubuh gemetar. Namun, hati mereka merasa lega melihat dukun itu masih duduk bersilah seperti arca dan mereka yakin bahwa dukun itu tentu akan mampu menolong mereka. Apalah yang dilakukan dukun itu tadi, ketika memandikan mereka membuat mereka merasa kikuk dan malu. Akan tetapi mereka tidak menyangka buruk dan menganggap bahwa dukun itu memang sungguh-sungguh membersihkan mereka. Mereka masih terlalu hijau untuk berperasangka yang bukan-bukan. Sementara itu, dukun bong menjadi tidak sabar lagi. Siluman yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, sedangkan dia hampir hangus terbakar nafsu birahinya. Kalau siluman itu muncul dan dia sudah mengusirnya, baru dia akan menikmati imbalan jasanya. Dia menoleh, memandang kepada dua orang gadis itu. Selimut itu agak tersingkap dan memperlihatkan sebagian dada mereka. Bong Ciat tidak dapat lagi menahan dirinya. Dia menyeringai kepada mereka. Kalian takut? Ditanya demikian, tentu saja dua orang gadis itu mengangguk membenarkan. Mereka memang merasa takut sekali, bahkan merasa ngeri. Hehehe, jangan takut, ada aku di sini. Biar ku temani kalian tidur agar kalian merasa aman dan tidak takut lagi. Berkata demikian, dukun yang tak tahu malu itu lalu mulai mencopoti pakaiannya satu demi satu. Melihat ini, dua orang gadis remaja itu tersipu-sipu. Mereka merasa lega karena dukun itu hendak menemani mereka tidur sehingga mereka akan merasa aman sekali. Akan tetapi mereka pun merasa malu bukan main melihat betapa Bong Sian Jin menanggalkan pakaiannya. Melihat mereka tersipu-sipu, Bong Sian Jin tersenyum. Hehehe, kalian tidak usah malu-malu, dan dia pun membungkuk, mencium pipi mereka bergantian, membuat kedua orang gadis remaja itu menggeliat dan semakin tersipu. Nafsu dirahi sudah memuncak dan Bong Sian Jin sudah tidak kuasa menahan diri lagi. Akan tetapi baru saja dia menyingkap selimut yang menutup tubuh kedua orang gadis remaja untuk menyelinga perbah di antara mereka, tiba-tiba api lilin bergoyang dan dua orang gadis itu menahan jerit mereka. Bong Sian Jin cepat menoleh, dan sepasang metu yang biasanya sipit itu terbelalak agak lebar. Entah dari mana datangnya, di dalam kamar itu telah berdiri seorang iblis yang aneh. Pakainya serba merah, dan mukanya mengenakan topeng merah pula. Akan tetapi, dia berdiri di situ, diam seperti patung, tidak bergerak dan tidak mengeluarkan sepatah pun kata atau suara apapun. Hanya sebentar dukun Bong tertegun. Dia segera ingat akan senjata-senjatanya. Lupa bahwa tubuhnya hampir telanjang bulat, hanya mengenakan cawat saja, dia kemudian menyambar pedangnya dan botol atau guci kecil, lalu melompat turun. Pedang kayu itu diangkatnya ke atas, dan dia membuka tutup guci kecil, lalu mulutnya berkemak-kemit membaca mantra, akhirnya dia berseru. Iblis siluman jadi-jadian, pergilah engkau dari sini sebelum aku membinasakanmu. Melihat betapa iblis itu tidak bergerak dari tempatnya, dan hanya metu dibalik kedok itu yang mencorong menyeramkan, Bong Sianjin lalu menggerakkan tangan kirinya dan debu hitam keluar dari dalam guci, melayang ke arah siluman merah itu. Akan tetapi, siluman merah itu tetap tidak bergerak. Melihat ini, dukun Bong lalu menggerakkan pedang kayunya, dipukulkan ke arah kepala siluman merah itu. Hatinya penuh keberanian dan keyakinan akan mampu mengalahkan siluman, karena biasanya, bubuk darah hanjing dan pedang kayunya, apalagi ditambah mantra-mantranya, manjur sekali untuk menakut-nakuti segala macam siluman, setan dan hantu. Akan tetapi, siluman merah itu agaknya lain lagi. Begitu dukun Bong menyerang, dia pun sama sekali tidak menggelak sehingga pedang kayu itu tepat mengenai kepalanya. Tak! Pedang itu seperti mengenai kepala dari besi saja, dan hampir terlepas dari tangan dukun Bong yang merasa telapak tangannya panas dan nyeri. Sebelum dia sempat berbuat sesuatu, siluman itu telah menggerakkan tangan kanannya dan pedang kayu itu telah dirampasnya. Dukun Bong terbelalak. Dia tidak percaya bahwa ada siluman yang mampu menahan serangan pedang kayunya itu tanpa terluka sedikitpun. Kau, kau, bukan siluman serunya. Akan tetapi, pada saat itu siluman merah telah menusukan pedang kayu yang barusan dirampasnya, mengenai leher dukun Bong dan leher itu pun tembus. Tubuh dukun itu terjengkang dan roboh di atas lantai, tubuhnya berkelojotan dan dari lehernya terdengar suara mengorok. Siluman merah tidak mempedulikan Bong ciak lagi. Dia menghampiri pembaringan dan memandang ke arah dua orang gadis yang sudah saling berangkulan dengan tubuh menggigil ketakutan itu. Dia mengangguk-angguk, lalu tangan kirinya bergerak dua kali menotok ke arah tubuh kakak beradik itu yang seketika menjadi lemas dan tidak mampu bergerak lagi. Digulungnya dua tubuh gadis remaja itu ke dalam selimut, kemudian siluman merah itu memanggul gulungan selimut melompat keluar dari dalam kamar melalui jendela yang dibukanya dan sebentar saja bayangannya telah lenyap. Gerakannya gesit bukan main. Ketika dia melompat keluar kamar, dia seperti seekor burung Garuda terbang saja. Dukun Bong yang ditinggal di kamar itu berusaha menjerit, akan tetapi yang keluar dari mulutnya hanya suara mengorok yang cukup keras. Suara inilah yang memaksa Gumocali dan istrinya datang, diikuti para jagoan. Gumocali memanggil-manggil dari luar pintu, akan tetapi tidak ada jawaban, baik dari kedua orang anaknya maupun dari Dukun Bong, dan yang terdengar dari luar hanyalah suara mengorok aneh itu. Dengan memeranikan hatinya, Gumocali lalu mendobrak pintu. Daun pintu itu roboh dan mereka berhamburan masuk, hanya untuk menemukan Dukun Bong sedang berkelojotan sekarat dalam keadaan hampir telanjang bulat dan lehernya tertembus pedang kayunya sendiri, sedangkan dua orang gadis remaja itu telah lenyap bersama selimut, dan pakaian mereka masih lengkap nampak tertumpuk di atas tempat tidur. Jadi mereka itu telah lenyap dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali, mungkin terbungkus selimut yang lenyap. Gegerlah seisi rumah. Meski merasa ketakutan akibat siluman merah telah menggondol kedua orang anaknya, sedangkan Dukun Bong sendiri sekarat hampir tewas, Gumocali mengerahkan seluruh pembantunya untuk mencari kedua orang anaknya. Namun, jejak mereka pun tidak dapat ditemukan sehingga keluarga kepala dusun itu menjadi panik, bingung dan berduka. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sialiong memasuki dusun Ngomema. Dia merasa heran sekali melihat betapa dusun yang nampaknya maju itu, dengan banyak rumah-rumah yang bangunannya sudah kokoh dan ditembok bahkan jalan rayanya juga sudah baik sekali, di kanan-kiri jalan raya terdapat toko-toko, kenai dan bahkan rumah penginapan, pada pagi hari itu nampak sunyi bukan main. Hampir tidak nampak adanya orang di jalan raya, bahkan rumah-rumah masih ditutup pintu dan jendelanya. Hanya ada satu-dua orang laki-laki yang menjengukkan kepalanya keluar jendela atau pintu, akan tetapi cepat menyapulah begitu melihat dia. Apakah yang telah terjadi? Jadi, pikirnya, apakah orang-orang di dusun ini sedemikian malasnya sehingga pagi hari itu masih enak-enak tidur? Padahal, sinar matahari sudah mengusir kegelapan malam. Dia tidak tahu bahwa seluruh penghuni dusun sudah mendengar belaka akan keributan yang tadi malam terjadi di rumah kepala dusun Gumocali, mendengar betapa dukun bong telah terbunuh dan dua orang gadis putri kepala dusun itu diculik siluman merah. Tentu saja semua orang menjadi ngeri dan pagi itu, suasana dusun ngomai mah seperti dusun mati. Bahkan ada beberapa kelompok keluarga kaya yang malam tadi sudah mempersiapkan segalanya untuk melarikan diri mengungsi jauh dari dusun yang sedang diamuk siluman merah itu. Melihat betapa orang-orang yang tadinya memandang padanya lalu cepat bersembunyi, si pendekar bongkok tersenyum pahit. Semua pengalaman yang sudah dirasakannya membuat dia merasa rendah diri dan sikap penghuni dusun itu dianggapnya bahwa mereka takut melihat keadaan dirinya, melihat tubuhnya yang bongkok. Namun, hanya sebentar saja perasaan pahit itu, karena diakini sudah mulai terbiasa dan dia menelan kenyataan itu sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dia merobahnya. Tanpa dia sengaja, pada saat si Elyong melangkah, kakinya membawanya lewat depan rumah kepala dusun gumol cali. Maksud hatinya memang hanya ingin melihat-lihat dusun itu sebelum menentukan apakah dia akan bermalam di situ ataukah melanjutkan perjalanannya ke selatan, menuju ke pegunungannya ingentanglah sebelah utara Tibet. Menurut pesan Himalaya Sam Lojin dan juga Pek Sim Siansu, di pegunungan itu ia akan dapat memulai dengan penyelidikannya mengenai para pendeta lama yang memusuhi para tosu dan pertapa yang telah melarikan diri dari pegunungan Himalaya dan masih terus dikejar-kejar. Menurut penuturan para gurunya itu, lima harimau Tibet berasal dari pegunungannya ingentanglah, di mana mereka mempunyai sebuah kuil dan di situ mereka dahulu bertapa. Ketika si Elyong tiba di depan rumah kepala dusun gumol cali, tiba-tiba saja terdengar teriakan-teriakan orang dan bermunculanlah sedikitnya 20 orang yang langsung mengepungnya dengan senjata di tangan. Si Luman. Si Luman. Hajar dia. Si Luman, kembalikan dua orang nona kami. Kepung dia, jangan sampai lolos. Dan 20 orang lebih itu sering tak menyerangnya dengan senjata mereka. Tentu saja si Elyong terkejut bukan main. Apalagi setelah dia melihat betapa teriakan-teriakan itu sambung-menyambung dan sebentar saja pengepunnya mendekati jumlah seratus orang. Hei, tahan dulu teriaknya dan dia menggunakan kedua lengannya untuk menangkisi semua serangan yang menimpa dirinya. Karena di antara mereka itu banyak yang mempergunakan senjata tajam, maka biarpun tubuhnya dilindungi kekebalan sehingga kulitnya tidak sampai terobek, namun tentu saja pakaiannya tidak kebal dan mulailah pakaiannya robek-robek. Hei, tahan dulu dan mari kita bicara bentaknya lagi. Akan tetapi, ketika semua orang melihat betapa senjata mereka tidak dapat melukai orang bongko itu dan hanya pakaiannya saja yang robek-robek, mereka menjadi makin yakin bahwa yang mereka keroyok adalah sebangsa siluman atau iblis, Maka semakin ramailah mereka mengeroyok dengan nekat walaupun senjata mereka membalik dan tangan mereka terasa panas dan nyeri. Melihat kenyataan bahwa semua orang bahkan menjadi semakin marah dan semakin nekat menyerangnya, Sialiong merasa kewalahan. Kalau dilanjutkan, tentu tidak akan telanjang bulat karena pakaiannya tentu akan wancur. Dia tidak mau membalas, karena sekali pandang saja dia sudah maklum bahwa mereka yang mengeroyoknya bukanlah penjahat, melainkan penduduk dusun yang sedang marah, dan tentu dia disangka orang yang menyebabkan kemarahan mereka itu. Tadi dia mendengar mereka memakinya sebagai siluman. Tentu para penghuni dusun ini sedang memusuhi siluman dan dialah yang dikira siluman itu. Sungguh Sial, sekali ini dia disangka siluman. Melihat serangan yang bertubi-tubi, dia lalu melompat dan tubuhnya melayang ke atas genteng rumah kepala dusun Gumocali. Melihat ini, semua orang menahan nafas dan memandang dengan wajah membayangkan bermacam perasaan. Ada ngeri, ada takut, akap tetapi ada pula kemarahan yang membuat mereka nekat, apalagi karena yang maju ada ratusan orang sehingga mendatangkan keberanian yang besar. Gumocali mendapat hati ketika melihat siluman itu tidak merobohkan seorang di antara mereka, bahkan seperti hendak melarikan diri. Karena itu dia pun menuding ke atas dan mementak dengan suara garang, siluman jahat, hayo kembalikan dua orang anak gadis kami, kalau tidak, sampai kemanapun kaki orang sedusun akan mengejarmu dan mendinganakanmu. Nanti dulu si Eliong berseru dengan ada suara yang marah karena hati siapa tidak menjadi dongkol bila tanpa hujan tanpa angin tiba-tiba saja dia dituduh sebagai siluman yang menculik dua orang gadis orang. Kalian ini enak saja menuduh orang yang bukan-bukan. Siapa bilang aku siluman? Apa buktinya bahwa aku ini siluman yang suka nyolong anak gadis orang? Mendengar ini, Gumocali jadi tertegun. Sikap orang di atas itu memang bukan seperti siluman. Dia meragu, akan tetapi orang-orang yang berada di bawah itu masih yakin bahwa mereka berhadapan dengan siluman. Engkau tidak seperti manusia biasa. Punggungmu berpunuk. Engkau kebal dan tidak-tidak terluka oleh hujan senjata kami. Siluman memang bisa pian hoa, salin rupa. Dia berpunuk, tentu siluman onta. Wajah si Eliong menjadi merah karena hatinya mendongkol bukan main. Dia disangka siluman onta karena berpunuk. Sialan. Hei, kalian ini memang orang-orang tolol dan kejam. Andai kata aku sungguh siluman, tentu akanku hajar kalian yang bermulut lancang ini. Aku adalah manusia biasa, dan memang aku cacat berpunuk. Tidak bolehkah orang memiliki cacat berpunuk? Andai kata di antara kalian tidak ada yang cacat berpunuk, tentu ada yang memiliki cacat lain. Apakah yang pincang, yang buntung, yang buta, yang tuli, mereka itu juga dianggap siluman? Aku manusia biasa dan kalau aku tidak terluka oleh senjata kalian, sungguh untung bahwa aku memiliki sedikit kepandaian. Kalau tidak, tentu tubuhku ini sudah menjadi bakso dan yang lebih hebat lagi, kalian menjadi manusia-manusia binatang yang kejam, yang mengeroyok dan membunuh orang tidak bersalah, dan kalian akan dikutuk sampai tujuh turunan. Sialiong bukan orang yang pandai bicara, sekarang ini karena terdorong rasa dongkol, maka dapat juga dia bicara agak panjang. Melihat sikap dan mendengar ucapan Sialiong, kagetlah Gumocali. Dia sendiri sedikit banyak sudah tahu bahwa di dunia ini ada banyak orang yang sakti dan berilmu tinggi, yang memiliki bentuk badan aneh-aneh, dan watak yang aneh-aneh pula. Timbul harapannya bahwa mungkin orang muda berpunuk ini adalah seorang pendekar yang melakukan perantauan dan siapa tahu pendekar ini akan dapat menolongnya dan menyelamatkan dua orang anaknya. Oleh karena itu, dia pun segera berteriak memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Setelah semua orang tidak mengeluarkan suara, dia pun menghadap ke arah pemuda berpunuk yang masih berdiri di atas genteng itu, lalu memberi hormat dan berkata, suaranya nyaring. Kalau memang engkau seorang manusia dan seorang pendekar, harap suka maafkan kami yang sedang panik oleh adanya siluman yang mengacau dusun kami. Akan tetapi, bagaimana kami akan dapat percaya bahwa tai hiap bukan siluman? Hanya kalau tai hiap sudi membantu kami menangkap siluman atau setidaknya menyelamatkan dua orang gadis kami yang diculik olehnya, kami percaya bahwa tai hiap seorang pendekar, bukan siluman. Semua sudah ada enam orang gadis yang diculik teriak seseorang yang juga merasa kehilangan seorang anak gadisnya yang lebih dulu diculik siluman. Biarpun kemarahannya meredah, namun hati si Elyong masih menjengkol. Hem, kalian tidak berhak untuk menekan aku supaya suka menolong kalian. Kalau memang ada kejahatan terjadi di sini, tanpa diminta pun aku pasti akan turun tangan menentang kejahatan. Sepatutnya kalian menerima aku sebagai seorang tamu atau sahabat dan kita dapat berunding tentang kejahatan yang terjadi, bukan membabi buta mengeroyok seorang pendatang yang sama sekali tidak berdosa. Mendengar ini, Gumocali merasa menyesal sekali, akan tetapi juga girang dan seolah menemukan harapan baru. Maka, demi kedua orang anaknya, tanpa ragu-ragu lagi dia pun berlutut menghadap ke arah pemuda berpunuk itu. Tai Hiap, maafkan kami. Aku Gumocali sebagai kepala dusun mewakili seluruh penghuni mohon maaf kepadamu. Lenyaplah sama sekali kemarahan dari hati si Elyong. Memang dia bukanlah seorang pemarah. Dia lalu melayang turun bagaikan seekor naga, dipandang oleh semua orang yang menjadi kagum sekali. Dia turun ke depan kepala dusun itu, tanpa sedikitpun kakinya mengeluarkan suara ketika tiba di atas tanah, dan dengan ramah si Elyong lalu mengangkat bangun kepala dusun itu. Namaku si Elyong dan aku seorang perantau yang kebetulan lewat di sini. Tadi aku sudah merasa heran sekali ketika memasuki dusun ini yang cukup besar, akan tetapi mengapa begini sepi. Tidak taunya ada penjahat yang membuat kacau di dusun ini. Bukan penjahat, Tai Hiap, melainkan, si Luman, si Luman merah kata kepala dusun itu dan ketika dia bicara, dia memandang ke kanan-kiri, kelihatan takut sekali. Eh, si Luman si Elyong mengerutkan alisnya. Dan tentang gadis-gadis tadi? Apakah si Luman itu menculik gadis? Tai Hiap, marilah kita bicara di dalam. Dan kami perlu mengganti pakaian Tai Hiap yang robek-robek itu. Gumo Cali mempersilahkan si Elyong masuk ke dalam rumahnya. Si Elyong mengangguk dan kepala dusun menyuruh semua orang bubaran dan pulang ke rumah masing-masing. Ketika tiba di ruangan depan, si Elyong merasa heran melihat sebuah peti mati yang depannya masih dipasangi lilin dan alat sembah yang... Siapa yang mati tanyanya, tak lupa untuk memberi hormat ke arah peti mati sebagaimana patutnya. Itu adalah bong Sian Jin yang tewas semalam, kata Gumo Cali dengan suara berbisik, kelihatan ketakutan. Mendengar sebutan Sian Jin, si Elyong menjadi agak terkejut juga. Siapakah dia dan mengapa tewas di sini? Apakah keluargamu? Bukan, dia adalah dukun yang kami undang untuk mengusir si Luman dan melindungi dua orang anak gadis kami. Akan tetapi, dia malah terbunuh oleh si Luman dan dua orang gadis kami tetap saja diculik. Cuon rumah lalu mengajak si Elyong duduk di ruangan dalam. Setelah berganti pakaian, bukan pemberian cuon rumah, tetapi pakaiannya sendiri yang diambilnya dari buntalan yang dibawa dan diikatkan di punggungnya, si Elyong lalu mendengarkan keterangan Gumo Cali mengenai segala hal yang sudah terjadi tadi malam. Istri cuon rumah ikut mendengarkan Samlil menangis. Setelah selesai menceritakan hilangnya dua orang putri mereka dan tuasnya Bong Sian Jin, suami istri itu lalu berlutut di depan si Elyong. Tai Hiap, kasihanilah kami, kasihanilah dua orang putri kami. Mereka itu masih kanak-kanak, baru berusia 14 dan 16 tahun, dapatkanlah kembali mereka. Tai Hiap, suami istri itu tidak malu-malu menangis di depan si Elyong. Pemuda ini mengangkat bangun mereka. Harap Paman dan Bibi suka bersikap tenang. Aku yakin bahwa kejahatan ini bukanlah perbuatan si Luman, melainkan manusia biasa yang menyamar sebagai si Luman. Tadi aku mendengar pula bahwa penjahat itu sudah menculik banyak gadis, bukan putri-putri Paman saja. Benarkah? Memang demikianlah. Sudah kurang lebih dua-tiga pekan ini, si Luman, eh, penjahat itu menculik gadis-gadis cantik. Kabarnya malah dari dusun lain juga ada yang hilang, dan dari dusun sini saja ada enam orang gadis yang sudah diculik. Dan semua juga terjadi seperti yang terjadi di sini semalam. Sebelum menculik pada malam hari, pada siang harinya dia memberi tanda dengan olesan darah kepada daun pintu rumah yang ada gadis calon korban. Gumul cali mengangguk. Begitulah. Karena siangnya sudah diberi tanda, malamnya kami selalu mengadakan persiapan dan penjagaan. Bahkan beberapa orang jagoan dari para pasukan pengawal barang yang membantu kami, jatuh menjadi korban, terluka dan ada pula yang tewas. Iblis itu sangat jahat dan liai, bukan tandingan manusia. Karena itulah kami mengundang Bong Sianjin untuk melawannya dengan ilmu sihir. Akan tetapi, ternyata Bong Sianjin malah tewas dan kedua orang anak kami tetap diculiknya. Hem, ku rasa dia itu bukan iblis dan bukan siluman, tapi seorang manusia jahat yang sombong. Aku segera akan melakukan penyelidikan dan semoga saja kesombongannya terulang kembali. Mudah-mudahan dia akan memberi tanda kepada sebuah rumah yang akan didatanginya, sehingga aku akan siap menghadapinya. Si Elyong lalu melakukan penyelidikan ke dalam kamar dua orang gadis putri kepala dusun. Melihat ember air kembang dan pakaian dua orang gadis itu, dia mengerutkan alisnya. Diam-diam dia merasa curiga kepada Dukun Bong. Apalagi saat mendengar dari Gumocali bahwa Dukun itu hendak membersihkan hawa siluman dengan memandikan dua orang gadis itu di dalam kamar tanpa disaksikan siapapun, kecurigaannya bertambah. Dia menduga bahwa Dukun Bong tentulah seorang Dukun Cabul yang mempergunakan kesempatan itu untuk mencabuli dua orang gadis remaja yang cantik. Akan tetapi karena Dukun itu sudah berada dalam peti mati tanpa nyawa lagi, dia pun tak dapat menyelidikinya, hanya menduga-duga bagaimana macamnya penjahat tukang menculik gadis yang membunuh Dukun Cabul itu. Menurut keterangan kepala Dusun, Dukun itu dibunuh dengan pedang kayunya sendiri. Kalau penjahat itu mampu menusuk leher Dukun Bong dengan pedang kayu sehingga tembus, dapat diketahui bahwa tentu penjahat itu memiliki tenaga sinkang yang cukup kuat. Dari dalam kamar, dia membuka jendela dan melompat keluar, terus melompat ke atas. Gumo Cali memandang dengan penuh kagum dan dia makin girang. Semakin besar harapannya bahwa pemuda bongkok inilah yang agaknya akan mampu menolong dua orang anaknya. Sia Lyong melakukan penyelidikan ke atas genteng. Ada beberapa buah genteng pecah terinjak. Agaknya ketika penjahat itu memanggul dua orang gadis, maka berat tubuhnya bertambah dan karenanya maka genteng itu pecah terinjak. Dan dari pecahan genteng-genteng itu dia dapat menduga bahwa si penjahat tentu lari menuju ke selatan. Dari atas genteng itu Sia Lyong memandang ke arah selatan. Nampaklah sebuah bukit kehitaman menjulang tinggi, sebagian tersinar cahaya matahari, namun tetap nampak menghitam tanda bahwa di situ terdapat hutan yang lebat. Bukit apa yang ada di selatan itu tanyanya sambil lalu setelah dia melompat turun kembali. Bukit yang mana? Ada banyak bukit di selatan. Yang nampak hitam, penuh hutan. Ahaha, itu bukit tontan namanya. Di bagian tengah ada, kepala dusun tidak melanjutkan kata-katanya dan memandang ke arah punuk di punggung Sia Lyong. Ada punuknya maksudmu? Hem, bukit tontan? Ada apakah di sana? Tai Hiap Gumocali tidak berani lagi menyebut tontan, takut kalau menyinggung hati pendekar bongko itu yang tadi dimatki siluman ontah oleh seorang penduduk dusun. Tidak ada apa-apa. Kita tunggu saja sampai ada tanda dari penjahat itu. Sekarang aku akan mencari kamar di rumah penginapan. Tai Hiap, bermalam saja di sini. Kamar anak-anak, bekas kamar mereka pun kosong, boleh untuk sementara Tai Hiap tempati. Sia Lyong maklum bahwa tuan rumah masih merasa panik dan ketakutan, dan karena itu dia hendak ditahan untuk meredakan rasa takut mereka. Tetapi dia merasa tidak leluasa kalau bermalam di situ, maka dia menjeleng kepala. Tidak, sebaiknya kehadiranku tidak terlalu menyolok. Biar aku di rumah penginapan saja. Tunggulah, Tai Hiap. Biar aku menyuruh seseorang untuk memesan kamar terbaik untuk Tai Hiap, dan sementara itu, harap suka menerima hidangan yang kami sajikan untuk Tai Hiap sebagai sarapan pagi. Sia Lyong merasa tidak enak untuk menolak. Mereka lalu bersama-sama makan pagi. Setelah selesai makan pagi, Sia Lyong diantar oleh kepala dusun sendiri pergi ke rumah penginapan di mana telah disediakan kamar terbaik untuknya. Belum juga tengah hari, kepala dusun telah tergopoh-gopoh datang dan mengetuk daun pintu kamarnya. Sia Lyong yang sedang beristirahat segera turun dari pembaringan dan membuka daun pintu. Ia heran melihat kepala dusun nampak gugup dan mukanya agak pucat. Tai Hiap, Tai Hiap, dia, dia datang. Datang? Kemana maksudmu, Paman? Dia memberi tanda darah pada pintu rumah bulamar, saudagar kaya yang memiliki seorang gadis yang cantik. Sebentar malam. Bagus dan tenanglah, Paman. Penjahat itu memang sombong bukan main. Mari kau tunjukkan kepadaku di mana rumah yang mendapat tanda ancaman itu. Keluarga bulamar menyambut kedatangan kepala dusun itu dengan hati cemas dan putus asa. Tidak ada seorang pun jagoan yang berani menjaga keselamatan putrinya, meski dia berani membayar berapa banyak pun. Walaupun dia sudah mendengar akan pendekar muda yang bongkok, yang katanya amat liai dan sanggup melawan siluman merah, namun dia masih ragu-ragu dan bahkan sudah mempersiapkan rombongan onta dan kuda untuk melarikan anaknya mengungsi ke tempat lain. Ketika mendengar keterangan bahwa hartawan itu hendak membawa putrinya pergi mengungsi, Sia Leong menyatakan ketidaksetujuannya. Keru itu tidak menjamin keselamatan dan bahkan berbahaya sekali, Paman, katanya. Penjahat itu akan lebih mudah menculik putrimu dalam perjalanan mengungsi itu. Tapi dia, dia siluman, hanya keluar di waktu malam, kami akan melarikan putri kami siang ini juga. Sia Leong menggelengkan kepalanya. Bukan, dia bukan siluman, melainkan manusia biasa yang amat jahat. Kalau malam ini dia datang untuk menculik putrimu, aku yang akan menghadapinya. Gulamar nampak ragu-ragu dan bingung. Dia memandang kepada kepala dusun Gumo Cali. Bagaimana baiknya, kami khawatir sekali, kalau tidak dilarikan, nanti anakku. Tenangkan saja hatimu, saudagar Gulamar. Tai Hiyap ini adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan dia telah berjanji sanggup menaklukan siluman itu. Sebaiknya jika engkau menuruti nasihatnya. Tai Hiyap, bagaimana sebaiknya diatur untuk menghadapi penjahat siluman itu kalau malam nanti dia datang? Sia Lyong lalu mengadakan perundingan dengan cuan rumah, disaksikan oleh kepala dusun. Sembunyikan gadis itu di dalam kamar lain yang tidak jauh dengan kamarnya sendiri supaya aku dapat selalu mengamatinya, dan aku sendiri akan tinggal di dalam kamar putrimu menanti munculnya penjahat itu. Tai Hiyap, apakah engkau membutuhkan bantuan? Sia Lyong mengangguk. Mereka yang pagi tadi mengepungku adalah penduduk yang marah kepada siluman dan mereka penuh keberanian walaupun mungkin tidak memiliki kepandayan. Biarlah mereka itu yang membantuku, mengadakan pengepungan pada rumah ini, akan tetapi bersembunyi dan jangan ada yang keluar sebelum penjahat itu datang dan aku berusaha menangkapnya. Jika sudah terdengar ribut-ribut atau melihat aku berkelahi melawan penjahat itu, barulah mereka boleh keluar dan masing-masing membawa obor untuk menerangi tempat ini. Kepala Dusun Gumul Cali menyanggupi dan dia pun segera pergi melakukan persiapan. Dia memberi tahu kepada semua penduduk bahwa malam itu, pendekar bongkok akan menangkap siluman merah, dan diharap supaya penduduk suka membantunya. Para penduduk yang berhati tabah dan sudah lama merasa amat penasaran dan marah terhadap siluman merah yang sudah mengganggu keamanan di dusun mereka, segera menyambut ajakan ini dengan semangat berapi-api. Mereka tadi sudah melihat sendiri kelihayan pendekar bongkok yang kebal dan dapat terbang ke atas genteng. Malam yang menyeramkan. Sejak matahari tenggelam, tidak ada penduduk yang berani keluar dari rumah mereka, apalagi yang wanita. Semua penduduk sudah mendengar bahwa malam itu siluman merah akan muncul, hendak menculik gadis cantik putri saudagar gulamar. Mereka yang siap membantu pendekar bongkok, sejak sore sudah siap di tempat persembunyian mereka mengepung rumah saudagar itu, bersiap dengan obor yang tinggal dinyalakan dan segala macam senjata yang mereka miliki. Malam itu sungguh amat menakutkan. Padahal, malam itu juga malam yang biasa saja seperti pada malam-malam yang lain. Pada waktu pikiran mulai berceloteh, membayangkan hal-hal mengerikan yang mungkin menimpa diri, maka rasa takut pun timbul dan kalau orang sudah ketakutan, maka malam yang gelap dapat nampak menyeramkan. Orang takut akan setan karena dia pernah mendengar tentang setan. Pikirannya sudah kemasukan bayangan setan yang pernah didengarnya dari orang lain. Pikiran itulah yang lalu mengada-ada, mereka-reka membayangkan hal-hal mengerikan. Andai kata dia tidak pernah mendengar mengenai setan, tidak mungkin dia dapat merasa takut. Seorang anak kecil yang belum pernah mendengar tentang setan, dia tidak akan takut berada di tempat yang bagaimanapun juga, oleh karena pikirannya tidak pernah dapat membayangkan hal yang belum diketahuinya. Akan tetapi, sekali dia sudah mendengar cerita tentang setan, maka pikirannya mereka-reka membayangkan dan kemudian dia pun menjadi takut. Malam itu amat sungi, namun, sesuai dengan perintah kepala Dusun Gumocali, semua penghuni rumah yang berdekatan di sekitar rumah Saudagar Gulamar memasang lampu penerangan di luar rumah mereka sehingga daerah sekitar itu tidaklah begitu gelap. Gadis yang diincar oleh siluman itu berada di dalam kamar ibunya, dijaga oleh ayah ibunya. Mereka bertiga sejak sore tadi sudah dicekam ketakutan hebat, terutama gadis itu sendiri yang wajahnya menjadi pucat, matanya yang indah itu seperti macu kelinci melihat harimau, dan setiap suara sedikit saja cukup untuk membuat ia melonjak kaget. Ketika malam semakin larut, mereka bertiga berdekapan di atas pembah ringan. Mereka tak mungkin dapat memejamkan mata, makin lama semakin gelisah walaupun mereka semua yakin bahwa pendekar bongkok berada seorang diri di dalam kamar sebelah, dan bahwa di sekeliling rumah tidak kurang dari 100 orang laki-laki penduduk Dusun Gumai Mas sudah siap untuk membantu pendekar bongkok menangkap siluman yang hendak menculik putri Saudagar itu. Si Elyong sendiri tenang-tenang saja berada di dalam kamar gadis itu. Sebuah kamar yang cukup besar, dengan perabot-perabot kamar yang indah, kamar yang bersih dan berbau harum. Dia tidak mau duduk atau rebah di atas tempat tidur gadis itu. Karena lantai kamar itu ditilami permadani tebal yang bersih dan lunak, dia pun duduk bersilah di atas lantai, memusatkan perhatian sehingga pendengarannya bisa mengetahui keadaan di luar kamar sekalipun. Dalam persiapan menghadapi siluman yang diduganya tentu hanya seorang penjahat yang sombong dan lihai itu, dia tidak bersenjata. Akan tetapi, melihat sebuah payung di dalam kamar itu, tergantung di sudut, dia tahu bahwa kalau diperlukan, payung itu dapat menjadi sebuah senjata yang amat baik baginya. Menjelang tengah malam suasana semakin sunyi. Yang terdengar dari dalam kamar itu hanya suara jengkerik dan belalang serta serangga malam lainnya yang mengeluarkan bunyi beraneka ragam, halus dan amat merdu, bunyi kehidupan malam yang penuh rahasia karena gelap. Tiba-tiba ada suara tak wajar tertangkap oleh pendengaran si Eliong. Suara jejak kaki di atas genteng. Dia datang, pikirnya dan tanpa dapat dihindarkan lagi, jantung dalam dadanya berdetak lebih kencang daripada biasanya. Tanpa mengeluarkan suara, si Eliong bangkit dan menuju sudut kamar, menyambar payung yang gagangnya panjang melengkung itu, lalu menanti, menempelkan tubuhnya di sudut dinding. Matanya berganti-ganti menatap ke arah langit-langit, jendela dan pintu karena dia tahu bahwa dari tiga jurusan itulah si penjahat dapat memasuki kamar. Dengan pendengarannya si Eliong mencoba untuk mengikuti gerakan penjahat yang berada di atas rumah itu. Tidak mudah baginya karena penjahat itu memiliki gerakan yang ringan sekali. Kedua kakinya hampir tidak menimbulkan suara, seperti kaki kucing saja. Namun dia tahu bahwa penjahat itu kini telah turun dan mendekati kamar itu. Dia harus menarik napas panjang untuk menenangkan jantungnya yang berdepak kencang karena tegang. Krek! Terdengar sedikit suara dan daun jendela itu pun terbuka, palangnya patah karena ada dorongan yang amat kuat dari luar. Dan begitu daun jendela terbuka, nampak bayangan merah berkelebat dari luar. Demikian ringan dan cepat gerakan bayangan itu sehingga si Eliong niambia merasa terkejut dan kagum. Kiranya memang bukan lawan biasa, pikirnya dan dia pun bersikap waspada. Orang yang mampu bergerak seperti ini tidak boleh dipandang ringan, pikirnya. Dengan penuh perhatian si Eliong yang berdiri di sudut kamar mengamati sosok tubuh itu. Tubuh yang ramping kecil sehingga nampak kurus, dengan pakaian serba merah dan dari samping nampak wajahnya juga tertutup oleh topeng merah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang. Bukan siluman, melainkan manusia bertopeng seperti yang sudah diduganya. Akan tetapi, manusia yang memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang cukup hebat. Si topeng merah itu menghampiri pembaringan, menyingkap ke lambu dan melepaskan kembali ketika melihat bahwa pembaringan itu kosong. Di kepalnya tangan itu sebagai tanda bahwa ia marah, dan pada saat itu, Sialiong membentak. Penjahat sombong dan keji. Menyerahlah engkau. Sambil membentak demikian, Sialiong sudah menerjang maju. Tangan kirinya sudah terulur mencengkeram ke arah lengan orang untuk menangkapnya. Bukan sembarang cengkeraman belaka karena ini merupakan satu jurus dari Pek In Shin Chiang, dan walaupun pada saat itu tangannya belum mengeluarkan uap putih, namun telah mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Cengkeraman itu cepat sekali, sukar untuk dihindarkan oleh lawan. Akan tetapi, si topeng merah itu ternyata cekatan bukan main. Melihat lengannya akan dicengkeram, dia membuat gerakan memutar lengan itu dan sekaligus dihantamkan ke atas untuk menangkis dan dengan kuatnya lengannya yang kecil itu menangkis dengan pengerahan tenaga sinkang. Duk! Dua lengan bertemu dan si topeng merah itu mendengus marah. Ih! Dan kini tangan kirinya bergerak mengadakan serangan tusukan dengan dua jari tangan ke arah metu si Liyong. Demikian cepatnya gerakan itu dan tangan kirinya itu seperti sebatang pedang menusuk saja. Si Liyong maklum bahwa lawannya memang tangguh, maka ia pun cepat-cepat mengerahkan tenaga, melepaskan payungnya dan menangkis tangan kiri lawan yang menusuk itu dari samping. Plak! Eh! Kini si topeng merah itu agak terhuyung dan agaknya baru dia menyadari bahwa orang bongkok ini amat lihai. Maka, tanpa banyak cakap lagi tubuhnya lalu meluncur keluar kamar melalui jendela dengan kecepatan luar biasa. Penjahat keji, hendak lari ke manakah si Liyong membentak. Sengaja si Liyong mengeluarkan suara nyaring agar terdengar oleh semua orang yang mengepung rumah itu sambil bersembunyi. Teriakannya nyaring sekali dan maksudnya berhasil, karena terdengar oleh semua pengepung yang langsung menyalakan obor dan mengangkat obor itu tinggi-tinggi dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan mereka memegang senjata. Si Liyong melihat bayangan merah berkelebat ke atas genteng. Maka dia pun cepat mengejar sambil memegang payungnya. Ketika tiba di atas wungan yang agak lebar dan datar, lebarnya tidak kurang dari setengah meter, si bayangan merah itu yang tahu bahwa ia dikejar, lalu membalik dan pedangnya sudah menyambut si Liyong dengan tusukan kilat. Si Liyong melihat sinar pedang meluncur cepat, maka dia pun segera menangkis dengan payungnya. Sepasang matu di balik topeng itu berkilat seperti mencertawakan karena jangankan hanya payung, biar senjata terbuat dari baja yang kuat pun akan patah bertemu dengan pedangnya. Maka dia pun sudah bersiap untuk melanjutkan serangan kalau payung itu terbabat patah. Terang. Bunga api berpijar dan si bayangan merah itu mengeluarkan seruan kaget. Payung itu tidak patah, bahkan ia merasa telapak tangannya panas sekali. Hei, setan bongkok! Siapakah engkau dan kenapa mencampuri urusanku bentaknya? Si Liyong tertegun. Kiranya si Luman ini seorang wanita yang suaranya nyaring merdu. Pantas saja matu yang berada di balik topeng itu demikian jeli, dan tubuh itu demikian langsing dan padat, juga nampak kurus. Kiranya wanita. Mengapa ada wanita menculiki gadis-gadis cantik? Sungguh aneh sekali. Kiranya si Luman merah ialah seorang wanita. Sungguh engkau jahat sekali. Untuk apa engkau menculiki gadis-gadis itu? Hayo kembalikan atau aku tak akan mengampunimu. Setan bongkok sombong. Engkau sudah bosan hidup bentak si Luman itu dan kini ia menyerang dengan tangan kirinya. Semacam uap hitam menyambar ke arah si Liyong, dan uap hitam ini mengandung tenaga dorongan yang amat kuat. Si Liyong menyambut dengan dorongan tangan kiri pula, sambil mengerahkan tenaga pekin sinciang. Uap putih keluar dari tapak tangan kirinya dan bertemu dengan uap hitam itu. Kembali wanita bertopeng itu mengeluh dan terdorong dua langkah ke belakang. Mampuslah. Tangan kiri wanita bertopeng bergerak dan sinar-sinar hitam lembut menyambar ke arah tubuh si Liyong, mengarah leher, dada dan pusar. Itulah jarum-jarum hitam beracun yang menyambar dari jarak dekat. Si Liyong menggerakkan payungnya yang terbuka. Sekali diputar, payung itu menangkis semua jarum yang bertebaran jatuh menimpa genteng, mengeluarkan suara nyaring lembut yang hanya dapat terdengar oleh si Liyong. Akan tetapi ketika dia memandang dari balik payungnya, bayangan narah itu telah meloncat turun. Ributlah para penduduk menyambutnya dengan pengeroyokan. Namun mereka segera cerai berai ketika dua orang di antara mereka roboh mandi darah terbabat pedang dan beberapa kali loncatan saja, si bayangan merah sudah lenyap dari situ. Ketika semua orang memandang, ternyata pendekar bongkok yang tadi masih berada di atas genteng ruang juga sudah lenyap. Kemana perginya si Liyong? Dia tadi melihat berkelebatnya bayangan merah itu ke arah selatan, maka diam-diam dia pun lalu meloncat dan melakukan pengejaran. Akan tetapi, malam gelap menjadi penghalang dan wanita berpakaian merah itu telah lenyap di telan kegelapan malam dan arah yang diambilnya adalah selatan, ke arah bukit yang menjulang tinggi itu, Bukit Onta. Karena tidak mungkin mengejar seorang lawan yang demikian lihai dan berbahaya di malam gelap, si Liyong lalu berlari kembali ke dalam dusun Ngomema. Dia kembali ke rumah saudagar Gulamar di mana penduduk masih berkumpul. Mereka itu ramai membicarakan apa yang mereka lihat di atas rumah tadi, perkelahian antara pendekar bongkok melawan siluman merah. Ketika melihat munculnya pemuda bongkok itu, para penduduk yang dipimpin oleh kepala dusun Gomecali menyambut pemuda itu dengan sorak-sorai penuh kegembiraan. Hidup si Liyong merasa kecewa bahwa dia tidak berhasil menangkap penjahat itu, maka dia mengangkat kedua tangan ke atas dan berkata, harap saudara sekalian pulang ke rumah masing-masing. Ketahuilah bahwa siluman merah itu bukan setan, melainkan seorang manusia yang amat lihai dan ia seorang penjahat wanita. Sayang bahwa aku tidak berhasil menangkapnya dan selama belum tertangkap, bahaya masih selalu ada. Maka harap saudara sekalian suka bekerja sama dan bersatu seperti sekarang ini. Jika saudara sedusun bersatu melawannya, tentu ia tidak akan dapat mengacau lagi. Orang-orang lalu bubaran. Walaupun pendekar itu tidak berhasil menangkap siluman merah, akan tetapi jelas bahwa siluman itu takut kepadanya. Buktinya siluman itu tadi melarikan diri dan sekali ini ia tidak berhasil menculik gadis putri saudagar Gulamar. Ada sebuah hal yang sukar dapat mereka percaya. Berita bahwa siluman itu adalah seorang manusia liai dan jahat, dapat mereka terima. Akan tetapi seorang wanita. Sukar bagi mereka untuk membayangkan ada seorang wanita selihat itu, dan pula apa urusannya wanita menculik gadis-gadis cantik. Tentu saja Gulamar, Istrinya dan puterinya merasa berterima kasih sekali kepada si L-Yong, si pendekar bongkok. Walaupun siluman itu tidak tertangkap, namun gadis itu dapat diselamatkan. Namun, si L-Yong sama sekali tidak merasa puas. Dia bahkan semakin penasaran. Dia harus dapat membongkar rahasia wanita bertopeng merah itu. Mengapa dia menculiki gadis-gadis cantik, dan kemana pula dia membawa gadis-gadis itu? Dia harus dapat menemukan sarangnya, menolong para gadis yang sudah diculik, karena bila penjahat aneh itu belum dapat dikalahkan, tentu dusun itu masih selalu terancam bahaya. Terima kasih telah menonton!